Berdasarkan perintah PJ Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, petugasat Pol PP Provinsi Jambi menarik sejumlah mobil dinas yang belum dikembalikan oleh para mantan pejabat. Penarikan mobil dinas dilakukan Jumat, 13 Oktober 2017. Salah satu yang ditarik paksa adalah mobil dinas seorang mantan pejabat di Spora Provinsi Jambi. Mantan pejabat bernama Lutfi ini terkejut didatangi petugasat Pol PP dengan mobil bereng. Lutfi pensiun sekitar tahun 2011. Dia tidak terima mobil milik Pemprov Jambi itu diambil paksa. Alasannya, tidak ada pemberitahuan mobil Nissan Terano itu disuruh segera dikembalikan. Tidak pernah. Penarikan kendaraan dinas dilakukan Pemprov Jambi berdasarkan perintah Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik. Penarikan dipimpin oleh asisten tiga setda Provinsi Jambi, H. Saipudin. Dari hasil penjemputan paksa kendaraan dinas tersebut, 16 mobil dinas berhasil ditarik. Tinggal 4 unit lagi yang belum dikembalikan. Kendaraan yang sudah ditarik dikumpulkan di lapangan kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.